Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi di channel Fitriana Isnaindi Latifa Nah di video kali ini Aku bakalan ngasih tau ke kalian Gimana sih caranya mengupload video ke youtube Yang benar Tapi sebelum mulai tutorialnya Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Dan aktifkan loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Sama tutorial-tutorial selanjutnya Oke langsung aja kita ke tutorialnya Disini aku pake Dua cara ya teman-teman Cara yang pertama Kalian wajib punya Aplikasi youtube Nah langsung aja kita buka Aplikasinya Nah disini juga kalian udah harus Masuk ya Jadi Masuk login gitu lah ke youtube Kalian harus login dulu Nah terus caranya Gimana caranya Klik yang tanda plus ini Di tengah-tengah Terus ada pilihan upload video Kita klik yang gitu Nah disini kita klik aja Video yang mau kita upload Kalau udah kayak gini Kita tambahin tuh judulnya Apa Jadi kayak judul itu buat apa sih Judul itu Biar orang lain tuh tau Ini tuh videonya tentang apa sih Jadi misalnya Jadi misalnya Nah judulnya disini Cara Buka Youtube Studio Terus ada yang Ada tambahkan deskripsi Kita klik tambahkan deskripsi Deskripsi ini tuh Maksudnya gimana Deskripsi ini Kalian terangin aja tuh Deskripsi video kalian tuh Kayak gimana Misalkan Halo guys Di deskripsi ini Kalian juga bisa nambahin Musik yang kalian pake Atau Handphone Yang kalian pake Itu merknya apa Atau Edit videonya Kalian pake Aplikasi apa Gitu ya Kalau udah Langsung kita Kembali Kesini Nah ini Kan udah Terus Ini Ini Privasinya Privasinya Aku ubah ke Pribadi ya Teman-teman Tapi buat kalian Yang mau Nge-upload Itu Privasinya Tetap Publik Gak usah diubah Pribadi Kalau pribadi Itu cuman Kalian aja yang bisa nonton Kalau publik Itu bisa di Semuanya Yang nonton Oke terus Disini bisa tambahin lokasi Ini gak usah Aku santumin ya teman-teman Terus ini bisa tambahkan Ke playlist Kalau misalnya di Aplikasi youtube ini Thumbnailnya ini Udah Otomatis Dibuat sama Youtubenya Jadi kalian gak bisa Milih tuh Thumbnail Kita buat sendiri Itu gak bisa Kalau di aplikasi Youtube Ini Terus Kalau udah Kita klik Yang berikutnya Disini kita Suruh Milih Apakah video ini Dibuat untuk Anak-anak Atau tidak Karena disini Aku uploadnya Bukan buat anak-anak Jadi Kliknya yang tidak Video ini Tidak dibuat Untuk anak-anak Terus upload ya Tidak ya Tidak Jangan batasi Video saya Untuk penonton Berusia 18 tahun ke atas Terus kita klik upload Untuk ngecek Video kita itu Udah berapa persen sih Kita klik yang Koleksi ini Nah terus Disini ada tulisan Video anda Nah ini baru Baru 26% Ya teman-teman Tunggu Sebentar lagi Nah kalau Videonya udah Siap ditonton Ini bakalan Ada tulisan Siap ditonton Berarti Kalian Udah berhasil Nge-upload Videonya Oke tadi kan Cara yang pertama Ya teman-teman Disini Ada cara yang kedua Cara yang kedua Kita pakai Chrome ya teman-teman Kita buka aja Chrome nya Disini Disini Di pencarian Kita ketik Youtube Studio Kita klik yang Studio.youtube.com ya teman-teman Nah disini Kita suruh coba Aplikasi Youtube Studio Nah karena disini Aku gak mau pakai aplikasinya Jadi Caranya gimana Caranya Kita klik Yang titik 3 Di pojok kanan Atas Terus Scroll ke bawah Ada tulisan Situs desktop Centang aja Teman-teman Nah kalau udah Kita perbesar aja Terus Ini kan ada Tanda panah Ke atas Kita klik yang itu Nah disini Tarik Lalu lepas File video Yang ingin Di upload Kita pilih Yang Pilih file Kita pilih file Terus Pilih tindakan Dokumen Lalu kalian bisa pilih Kamera Kalau kalian mau langsung Videonya Tanpa edit-edit gitu ya teman-teman Dokumen Terus Pilih foto Emap Iya foto Kalian pilih Video yang sesuai Yang ingin Kalian upload gitu ya teman-teman Disini aku pilih yang ini Tunggu sebentar Tunggu sebentar Jangan langsung di close Tunggu sebentar tadi Nah kalau udah kayak gini Terus disini Judul Kita tambah Judulnya Untuk mengetahui Video kalian Istinya tentang apa gitu ya Nah disini Misal aja Cara Upload Cara upload Cara buka Nah kalau Udah Tambahin judul Kita langsung aja Ke deskripsi Nah di deskripsi ini Kalian kasih tau Video kalian itu Tentang apa sih Tuh Secara singkatnya aja teman-teman Gak usah detail-detail banget Nah terus Kita Scroll lagi Ke bawah Nah disini ada Thumbnail Ini bisa kalian Pilih Foto Yang Sesuai Sama Isi video kalian Ini Misalnya Aku pilih Yang ini ya Teman-teman Untuk Membuat thumbnail Aku udah pernah Ngasih tau Di video sebelumnya Teman-teman Kalian bisa cek aja Linknya ada di deskripsi Itu bisa kalian cek Gimana cara Buat thumbnail Nah kalau udah Di upload Thumbnailnya Ini bakalan Video Eh foto yang Thumbnailnya itu Langsung ada di Posisi Depan ya teman-teman Oh iya Aku juga mau Ngasih tau ke kalian Kalau Kalau thumbnail ini Dibuat Kalau kalian itu Udah terverifikasi Nomor telepon Jadi Buat kalian yang belum Terverifikasi Nomor teleponnya Kalian harus Verifikasi dulu Untuk caranya Aku juga udah pernah Ngasih tau Di video sebelumnya Tentang cara Verifikasi Akun youtube Linknya juga ada Di deskripsi Ya teman-teman Nah terus disini Kita lanjut aja Langsung Ada yang tulisan Namanya playlist Ada yang namanya Playlist Disini Aku skip aja Teman-teman Aku lewatin Terus disini Ada penonton Apakah video ini Dibuat untuk Anak-anak Wajib ya teman-teman Kalian harus Isi Kalau kalian Videonya dibuat Untuk anak-anak Kalian harus Klik yang Ya Video ini dibuat Untuk anak-anak Tapi kalau Video kalian Bukan buat anak-anak Kalian Klik yang tidak Video ini Tidak dibuat Untuk anak-anak Disini aku pilih Tidak ya teman-teman Nah terus Disini Ada Opsi lainnya Ini ada Promosi berbayar Tag Subtitle Bahasa Sama Tanggal Dan lokasi Perekaman Terus 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 Disini ada Kategori Bisa kalian Tambahin aja Teman-teman Nah terus Kalau udah Kita lanjut Kita Perbesar dulu Layarnya Ini Scroll ke bawah Ini ada tulisan Berikutnya Kita klik yang itu Berikutnya Nah karena disini Akun aku udah Dimonetisasi Jadi Aku tuh udah bisa Aktifin Dollar Ini dollar Monetisasinya aktif Atau Enggak Gitu ya teman-teman Ini aku skip aja Terus Pilih lagi Berikutnya Tambahkan Layar Akhir Dan Tambahkan Kartu Ini juga Aku skip aja Teman-teman Untuk Cara Tambahkan Layar Akhirnya Kalian juga Bisa Tonton Di Video Yang Sebelumnya Gimana Cara Tambahkan Layar Akhir Nah Terus Kita pilih Yang berikutnya Juga Ini Ada yang namanya Visibilitas Nah disini Pilih Waktu Publikasi Dan siapa Saja Yang dapat Pilihat Video Anda Disini Aku mau Pakai Privasi Privasinya Pribadi Ya teman-teman Disini Aku aja Yang Nonton Nah Kalau kalian Kalau kalian Mau Video Ditonton Pilih Pilih Public Nah Terus Isinya Yang Jadwalkan Kalau Kalian Mau Dijadwalkan Videonya Kalian Pilih Yang Jadwalkan Nah Terus Sini Sebelum Anda Mempublikasikan Video Periksa Poin Berikut Apakah Anak-anak Ditampilkan Dalam Video Ini Pastikan Anda Mematuhi Kebijakan Kami Untuk Melindungi Anak Di bawah Umur Dari Kekerasan Dan Lain-lain Nah Terus Kalau Sudah Kita Klik Yang Simpan Kita Lihat Videonya Itu Sudah Ke Upload Apa Belum Sih Ini Klik Yang Ini Yang Bawah Ini Tentang Videonya Teman-teman Konten Nah Ini Videonya Sudah Di Upload Oke Teman-teman Sekian Aja Video Dari Aku Semoga Bermanfaat Buat Kalian Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Ya Teman-teman Kalau Kalian Suka Sama Videonya Bisa Kalian Like Dan Share Ket Teman-teman Kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lepas